Oke selamat berjumpa dengan saya Banyus Pandya Disini saya akan memberikan sedikit tutorial Tentang cara membongkar Laptop Merek HP Ini merek HP Cara mengganti harddisk di dalamnya Jadi disini saya akan memberikan cara membongkarnya Cara membongkar Mulai dari awal Sampai penggantian harddisk Oke baiklah Kita mulai saja Oke yang pertama Yang harus anda lakukan Yang pertama adalah Dibongkar dulu Buka dulu ini Kita bungkar dulu Lepas dulu baterainya Kita lepas Oke baterai kita lepas Oke baterai kita lepas Selanjutnya Disini ada Sepuluh Baut Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Rapan Sembilan Sepuluh Ada Sepuluh baut Ini kita Bongkar dulu Kita menggunakan Bepeng Oke Hati-hati Yang penting bisa terlepas semua Oke setelah Semua baut ini Kita bongkar Selanjutnya Kita akan Membongkar keyboard Karena Di balik keyboard ini Ada Di balik keyboard ini Jadi di balik keyboard ini Nanti ada Di balik keyboard disini Di bawahnya ini Nanti ada beberapa baut Yang memang kita harus Melepasnya juga Oke kita buka dulu Baut keyboardnya ini Bagaimana caranya Nah begini Cara membongkar Keyboard ya Jadi ini Perlu hati-hati Untuk membuka Disini ini Bisa Anda menggunakan Semacam plastik Bekas Mungkin bekas ID card Seperti KTP SIM dan sebagainya Ataupun Kalau memang Anda mungkin Berani mengambil resiko yang lebih Lebih Itu bisa menggunakan Pisau cutter Dengan menggunakan Cutter Cuma Anda harus Berhati-hati Karena Ini sangat riskan Nanti Terboros Terkopek dan sebagainya Jadi Atau kita bisa menggunakan Kopeng tipis Yang open min Bagian min Kita pakai ini ya Kita hati-hati Kita bungkar Sedikit demi sedikit Memang sangat Harus hati-hati Kalau sudah begini Ini sudah agak mudah Tapi ini kalau yang baru pertama kita bongkar Tapi mungkin Pertama kali kita masih membongkar Mungkin agak sulit Ini semacam ada pengait Yang fungsinya untuk mengunci Oke kita tarik Berhati-hati Kita tarik Hati-hati Karena ini di bawahnya Ini ada kabel Yang harus kita lepas Oke 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 Hati-hati kita balik Kemudian Yang selanjutnya Kita lepaskan Kabel ini Dengan cara Ini disini Ini ada Pengunci Ada pengunci Yang berwarna hitam ini Yang berwarna hitam ini Ini anda tarik ke atas Mungkin pakai kuku bisa Kita tarik ke atas Oke Kita tarik Nah Kita buka Dengan Sudah terbukanya ini Maka kabel ini akan mudah kita tarik Ini sebagai pengunci fungsinya Yang Plastik yang berwarna hitam ini Fungsinya sebagai Pengunci Oke Ini juga Kotor ya Ini perlu kita bersihkan Oke Setelah ini kita bongkar Kita letakkan dulu Yang selanjutnya Nanti kita akan membongkar Baut-baut ini Ini ada beberapa baut yang harus kita bongkar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 baut yang harus kita bongkar Tapi disini kita juga akan membongkar Kabel ini Ada dua kabel ini Ini sama ini dengan ini Harus kita bongkar juga Oke Oke Coba kita berakhirkan Baiklah untuk langkah selanjutnya Yaitu kita akan membongkar Beberapa baut ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 baut yang harus kita bongkar Kemudian disini Kemudian disini ada dua kabel Dua kabel Satu Dua Yang juga harus kita bongkar Oke Baiklah kita Bongkar dulu Bautnya Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Tiga 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 Oke Sekarang Untuk membongkar Ini Membongkar kabel ini Disini ada Pengunci yang berwarna putih Ini kita tarik Ke atas Kita tarik begini Tarik Kemudian Setelah kita tarik Kita Pengunci ini Kemudian kita tarik kabelnya Nah Maka sudah lepas seperti ini Lepas Lepas Ini juga Begitu dua Kita tarik Sudah Sudah terlepas Kemudian Yang selanjutnya Setelah ini Semua terlepas Semua kita lepaskan Kita bisa Menggunakan ID card Dekas Yang sudah Sudah dipakai Untuk membongkar Penutup yang sebelah Atas ini Oke Kita coba ya Bukar Bisa dari sini Ataupun dari sini Bisa begini Atau dari sini Sama Akan kita angkat Ke atas Kita bongkar Oke Seperti yang saya katakan tadi Selanjutnya Kita akan membongkar ini Kita bisa menggunakan Kalau untuk yang pertama kali Pertama kali kita membongkar Itu biasanya Semuanya ini masih keras Jadi di sini ada pengait Atau pengunci Yang waktu kita buka Itu Biasanya berbunyi Kletak Tak Tak Karena dia memang Masih keras Masih dalam Posisi mengunci Jadi Agak sulit Biasanya kalau untuk yang pertama kali Kita membuka Jadi Boleh kita dari sini Kita buka Kalau masih Untuk yang pertama kali ini Bisa menggunakan O-bank yang Min begini Kemudian kita Congkai sedikit Kita buka Untuk yang selanjutnya Supaya nanti Goresan di dalam Tidak berakibat fatal Kita bisa menggunakan ID card seperti ini Bekas KTP Ataupun Bagasen dan Sebagainya Atau apapun Yang Sifatnya Tidak nanti Tidak Merusak komponen Yang ada di laptop kita Oke Kita bongkar Kita bongkar Di sini ya Semua kunci sudah kita buka Lalu kita Kenapa saya katakan tadi Di sini kita harus Membongkar Dua kabel yang sini Dengan ini Dengan ini Karena apa Ini yang kabel Pertama yang atas Ini yang bagian sini Ini Yaitu kabel untuk Power Untuk tombol power Kemudian untuk yang kabel Bawah sini Ini berusaha Untuk Mouse nya Kabel mouse Ini memang harus Karena nanti pada saat kita angkat Ini akan Ikut ke Atas ya Kita bongkar Seperti ini Jadi kabel yang saya katakan tadi Ada Untuk Untuk kabel yang Ini kabel mouse Kemudian ini kabel tombol power Oke Selesai Yang selanjutnya Karena disini kita Akan mengganti Hard disk Maka yang akan kita bongkar Adalah Ini Ini disinilah posisi Hard disk yang akan kita Bongkar Baiklah untuk yang pertama Untuk membongkarnya ini Kita buka dulu Ini kabel Penguncinya ya Ada kabel Kita bongkar Oke Kita Buka Buka begini Ini ada Biasanya ada lemnya Kita bongkar juga lemnya Supaya Hard disknya bisa kita Angkat Biasanya ada lem Di sini Kabel ini Biasanya ada lem Biasanya ada lem Biasanya saja Ini adalah Kabel untuk USB Dan Koneksi Mikrofon sama Speaker ya Jadi ini kabel Kabel ini fungsinya Sebagai Ada USB Dan speaker Karena kita hanya akan Membongkar Hard disk ini Disini Hard disk Nah disini Ini akan kita Bongkar ya Ada dua Ada dua Baut Baut Satu Dan dua Disini Kabel Pengunci Dari Disini Oke Kita tarik Ke arah Sini Ke arah Kiri Nah kita angkat Setelah kita angkat Kita lepaskan Kabel Hard disk ini Oke kita lepas Sudah selesai Proses Pembongkaran dari Hard disk Kemudian Ini Hard disk ini Ini sebagai Tempatnya Maka kita akan Membongkar Kita buka Ada Empat Baut Satu Dua Tiga Empat Karena hard disknya Ada Hanya yang tipis ini Ini sebagai Pengunci Oke Demikianlah Sedikit tutorial Yang mungkin Bermanfaat Untuk Anda Yang belum Mengetahui Bagaimana Cara Membongkar Mengganti Hard disk Untuk Laptop Atau Notebook Merk HP Pavilion Sliqbu 14 Dari saya Kemudian Ada manfaatnya Untuk kita Semua Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Untuk subscribe Like Dan share Video saya Terima kasih Sekian Terima kasih Tengah Tengah